Diduga peras warga desa, oknum wartawan dikepung dan diarak. Setelah beberapa waktu lalu viral sejumlah oknum mengaku wartawan meliput kegiatan acara musrenbang des di desa Kronjo, Tanggerang, tidak terima di Amplopin 10 ribu rupiah usai liputan. Ada juga tiga oknum wartawan diamankan warga desa Pandansari, kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah karena kepergok melakukan pemerasan terhadap warga. Mereka mempermasalahkan beberapa warga yang menggunakan air untuk menyiram tanaman saat musim kemarau. Kepala desa Pandansari, Irwan Susanto saat dihubungi membeberkan kronologi kejadian yang berlangsung pada Kamis, 21 September 2023, malam. Dijelaskan, tiga wartawan itu dikepung dan karena memeras warga dan selanjutnya diarak keliling kampung. Tiga oknum wartawan itu masing-masing HM dari Berita Patroli, K dari Lintas Indonesia, dan T dari Media Mitra Mabes. Tindakan pemerasan itu bermula di mana oknum wartawan tersebut mendatangi rumah warga desa Pandansari dan mengintimidasi warga berinisial W. Untuk menakut-nakuti warga, ditunjukkan pasal-pasalnya. Karena takut, warga sepakat memberikan 4 juta rupiah kepada wartawan tersebut, ungkap Irwan, Jumat, 22 September 2023. Tidak berhenti sampai di situ, wartawan tersebut kembali melancarkan aksinya pada Senin, 18 September 2023. Mereka mendatangi rumah warga berinisial S. Dengan membawa masalah yang sama, warga dimintai uang 15 juta rupiah. Dengan alasan tidak punya cukup uang, korban S hanya mampu membayar 10 juta rupiah dan langsung memberikan panjer 2 juta rupiah. Sisanya yang 8 juta rupiah akan dibayar hari Kamis, 21 September 2023. Alih-alih dapat uang, mereka justru dikepung oleh warga dan diarak. Warga mengaku geram terhadap tindakan mereka.